Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunimo Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan ya Pada video kali ini, saya akan memberikan sedikit teori atau prediksi pada Tokyo Revengers chapter 236 nanti Perlu diketahui ini hanyalah prediksi atau teori liar dari saya sendiri Sehingga sangat memungkinkan untuk bisa didiskusikan kembali Untuk pembahasan manga lengkapnya, akan saya update setelah manga chapter 236 sudah resmi dipublikasikan Jadi video ini mungkin akan mengobati sedikit rasa penasaran kalian semua Tanpa basa-basi lagi, mari langsung saja kita membahasnya Pada chapter 235 kemarin Takemichi masih begitu terpuru akan kematian Draken Ditambah lagi, pernyataan Chifuyu yang menyalahkannya kenapa harus kembali ke masa lalu Padahal di masa depan, kehidupan sudah sangat baik-baik saja Tetapi selain itu, pada chapter 235 kita juga ditunjukkan kebesaran hati Hina yang mampu membuka hati Takemichi Supaya ia bisa lebih terbuka dengan apa yang dirasakannya Hal itu seakan membantah teori yang mengatakan jika Hina adalah gadis yang hanya bisa membebani saja Karena dengan adanya Hina, kemungkinan besar Takemichi akan berubah pikiran mengenai tekadnya yang sempat pudar Seperti yang kita tahu bahwa pada chapter 234 kemarin Takemichi sempat berpikir jika ia akan menghadapi Mikey sendirian Tanpa melibatkan teman-temannya lagi Tetapi itu adalah kejadian sebelum Hina memberikan ceramah no jutsu kepada Takemichi Namun setelah Hina memberikan pelukan hangat Takemichi dapat begitu terbuka menumpahkan segala beban pikirannya Ia bahkan menangis begitu deras di pelukan wanita yang sangat dicintainya tersebut Setelah kejadian itu, besar kemungkinan Takemichi akan berubah pikiran Hal ini diperkuat dengan perkataan Pehian yang mengunjungi Takemichi di rumah sakit Kala itu, Pehian berkata pada Takemichi bahwa jika terjadi sesuatu pada Takemichi Ia bisa mengandalkannya Karena semua teman-temannya pasti akan membantu Takemichi Walaupun saat itu Takemichi hanya memasang senyum palsu Tapi teman-temannya mengatakan hal itu dengan tulus dari hatinya Pada chapter 236 nanti Kemungkinan Takemichi sudah mulai diperbolehkan untuk keluar dari rumah sakit Lalu orang pertama yang ia kunjungi adalah Chifuyu Tentu saja Takemichi akan meminta maaf terkait apa yang sudah terjadi kepada Draken Chifuyu memang berkata jika semuanya salah Takemichi Namun kita harus ingat Saat itu Chifuyu hanya emosi sesaat setelah pulang dari upacara pemakaman Draken Selain itu Chifuyu juga meminta maaf berkata kasar kepada Takemichi saat itu juga Setelah Takemichi bertemu Chifuyu Kemungkinan ia akan mengatur strategi kembali untuk menyelamatkan Maiki ke jalan yang benar Tentu saja ia tidak bisa menghadapi Kanto Manji yang sudah sangat besar sekarang Kita tahu jika Kanto Manji sudah mencaplok Rokuhara Tandai Mereka adalah geng terbesar di Jepang sekarang ini Oleh sebab itu Takemichi kemungkinan akan melibatkan mantan anggota Toman dan juga Brahman Dengan bergabungnya dua geng itulah yang bisa mengimbangi kekuatan Kanto Manji saat ini Maiki yang sekarang bukanlah Maiki yang Takemichi kenal sewaktu di Toman dulu Ia tidak akan mungkin bisa menyelamatkan Maiki seorang diri Ia sudah mencobanya di masa depan Tapi hasilnya ia malah tertembak oleh Maiki yang langsung bunuh diri Sebelum kalian lanjut nonton Bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo Walaupun Takemichi sempat berpikir untuk tidak melibatkan teman-temannya Namun saya kira itu hal yang mustahil Jika saja Senju tidak menyelamatkan Takemichi dalam perang tiga dewa Bocah nekat itu pasti sudah mati dihajar dark impulsif milik Maiki Lalu dengan masih adanya Senju Masa depan sudah pasti akan berubah Meski Brahman sudah ia bubarkan Tapi anggotanya masih loyal terhadapnya Takeomi tentu masih tidak terima dengan kematian Draken Oleh sebab itu Masing-masing karakter mempunyai alasannya sendiri Untuk membantu Takemichi menghadapi Kanto Manji Memang kita masih belum memiliki celah Untuk melihat kelemahan Maiki saat ia dikuasai dark impulsif Bahkan sosok kokonoi saja Hanya bisa melongo saat Maiki menghajar Takemichi begitu brutal Tetapi bukan tidak mungkin semua teman-teman Maiki di Toman akan menghentikannya saat ia dikuasai dark impulsif Karena dark impulsif bukanlah kekuatan yang tidak bisa dikendalikan Hanya saja Maiki masih belum bisa mengendalikannya Namun sebelum itu semua terjadi Takemichi harus bisa menerima kematian Draken Sebelum ia bisa berdamai dengan dirinya sendiri Teman-temannya juga akan sulit untuk mendukungnya Padahal sesaat sebelum kematiannya Draken sempat berkata pada Takemichi bahwa ia tidak boleh menyalahkan dirinya sendiri Kematiannya bukanlah salah Takemichi yang kembali ke masa lalu Draken juga saat itu menitipkan Maiki kepada Takemichi Ia meminta supaya Takemichi dapat menolong Maiki dengan caranya sendiri Karena sepertinya Maiki hanya dapat ditolong dengan kepedulian dan rasa kasih sayang yang Takemichi miliki Dari semua orang yang ada Draken adalah orang yang mengetahui karakter Maiki yang sesungguhnya Ia menemani Maiki bertahun-tahun bahkan sebelum Toman dibentuk Oleh karena itu Draken tidak mungkin salah menitipkan Maiki kepada Takemichi Maka jika pertarungan tiga dewa belum menjadi akhir dalam final arc ini Bisa jadi perang besar untuk menyelamatkan Maiki adalah pertarungan antara Kanto Manji yang dipimpin Maiki Melawan Tokyo Manji yang akan dipimpin oleh Takemichi Jika ini benar-benar terjadi Saya benar-benar tidak sabar untuk menunggu momen itu Karena saat itu terjadi Tentu saja akan ada banyak sekali momen epic yang ada Karena Takemichi harus berhadapan dengan orang yang menjadi alasan kenapa ia harus kembali lagi ke masa lalu Nah itu adalah teori dan prediksi liar saya mengenai Tokyo Revengers chapter 236 nanti Seperti yang sudah saya katakan di awal video Ini hanyalah teori liar dari pemikiran saya sendiri Sehingga sangat mungkin untuk tidak sesuai dengan manga canonnya Kalian juga bisa membantahnya dengan teori yang kalian miliki sendiri Sehingga kita bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai apa yang akan terjadi di chapter kedepannya Lalu jangan lupa follow tiktok saya ya teman-teman di Tokunimo ID Karena disana saya akan meng-share konten yang menjawab rasa penasaran kalian semua Dan untuk chapter 236 nanti Akan saya upload setelah manganya sudah resmi dirilis Mungkin pada hari Rabu atau paling lambat di hari Kamis Dan terakhir saya ucapkan selamat tahun baru kepada semua teman-teman yang sudah setia di channel Tokunimo Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini Jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya Atau jika ada request kritik dan saran langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang Akhir kata terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya